Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Nointing. Selamat mendengarkan. Berikan salam jarak jauh, depan langan diri Bapak Ibu Saudara. Selamat datang, selamat beribadah. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita akan beri bapak Tuhan pada mati hari. Kita percaya dia Tuhan yang melindungi, memelihara kita. Tuhan membutuhkan, ku yakin, Tuhan membutuhkan, aku percaya Tuhan. Buduk di udara, Tuhan melihara, kebenar kasihnya. Banyak sama-sama yang percaya. Angkat tangan kita berjata. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Sebaik diramu, tidak akan terjadi tanpa sedisimu. Oh Tuhan selalu menolongmu, selalu menolongmu. Dia menolongmu, selalu menjagamu. Dia menolongmu, selalu menjagamu. Dia menolongmu, selalu menjagamu. Selalu menolongmu, selalu menolongmu. Selalu menolongmu, selalu menolongmu. Dia menolongmu, selalu menolongmu. Dia menolongmu, selalu menolongmu. Tanpa segisimu Tuhan menolongku Tuhan menolongku Selalu menjaga tu Dia mengandalkan tu Dan kami harap tu Sekumpul hidupku Mari sama-sama kita deklarasikan Tuhan, Tuhan selalu menolongku Amin Selalu menjanjaku Selain di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa segisimu Aku percaya Tuhan itu penolongku Dan selalu menolongku Terima kasih Tuhan Selalu menjanjaku Dia mengandalkan ku Dan melihat aku Sekumpul hidupku Dengan apakan ku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku himu Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Ku bersyukur Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersuh. Segenap hatiku menyembahmu menyembahmu. Dan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kemohon. Boleh berikan salam, senyum depan, kiri, kanan, dari jarak jauh. Haleluya. Selamat datang masuk ke musim yang baru. Semua kita bersuka kita. Sama-sama katakan. Ayo, 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 ayo. Musim baru telah tiba. Amin. Sukacita melipat. Saat penua yang besar. Anggur baru terjurah. Anggur baru terjurah. Musim baru telah tiba. Boleh lihat kiri kanan. Sukacita melipat. Sukacita. Saat penua yang besar. Anggur baru terjurah. Oh, are you ready? Oh, are you ready? Oh, are you ready? Oh, are you ready? Oh, oh, oh. Terima hatta. Oh, oh, oh. Saatnya bersorah. Oh, oh, oh. Kesembuhan kata. Yang lama berkata. Lepit. Oh, oh, oh. Terima hatta. Amin. Semua bersuka cinta. Oh, oh, oh. Desa su. Lupa yang tangan semua. Ayo bersuka cinta. Semua bersuka musim yang baru. This is the time of your season. This is the time of return. This is the time of return. Oh, oh. You are the school in London. Yang bersuka cinta. You are the school in London. Oh, oh, oh. Time of my baby. Oh, oh, oh. Time of rejoicing. Oh, oh, oh. You are the school in the past. And let the week say I'm a girl. Oh, oh, oh. Time of a turkey. Oh, oh, oh. Time of rejoicing. Oh, oh, oh. You are the school in the past. And let the week say I'm a girl. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yang lama berkata. Yang lama berkata. Aku kuat. Oh, oh, oh. Time of a turkey. Oh, oh, oh. Time of rejoicing. Oh, oh, oh. You need to go from above. Lagi-an, lag-i-an, lag-i-an. Oh, oh, oh. Time of a turkey. Oh, oh, oh. Love me rejoicing. Oh, oh, oh. Feeling comfortable. And let the week say I am a girl. Menari, menari. Ayo gerakan badannya. Senyum dong. Senyum dong. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Mulutku pun bersorak memuji engkau, Yesus Aja ku patahku, bersalah nubraku Takkan bahagiku memuji Tak mati lagi lagi hatiku Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Mulutku pun bersorak memuji engkau, Yesus Aja ku patahku, bersalah nubraku Takkan bahagiku Mari yang bersuka cinta, menari bagi Tuhan Kanan Katakan haleluya Katakan haleluya Semua bersuka cinta, semua bersuka cinta Sekarang lagi yang bersuka kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Wow Luar biasa, silahkan menurut Bapak Ibu Saudara Luar biasa Terima kasih Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Silahkan menurut Bapak Ibu Saudara 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 punya respon Kalau Anda mungkin Diizinkan hari ini ngetik di medsos Anda Anda mungkin akan ngetik Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya share ke grup-grup WA Yang ada di handphone saya Yang rata-rata adalah Semua grup WA jemaat BFA Renungan 1, renungan 2, renungan 3 Katam 1, 2, 3, 4 Yang merespon Saudaraku Beberapa Tapi puji Tuhan Semua jemaat BFA Waktu melihat ini Yang memberi respon Ada yang respon Kasih jempol 1 Ada yang kasih jempol 3 Ada yang jempol tangan dan jempol kaki Ada yang memberi semangat Ada yang berkata Puji Tuhan Indonesia juga pasti Segera Dan sebagainya Oh ini musim yang baru Puji Tuhan Tetapi Ini ditayangkan Medsos Facebook, Youtube, dan Instagram Saya Share ke teman-teman Hamba Tuhan Saudara Ya Dimana pada waktu musim pandemi yang lalu Dimana kita belum beribadah on-site Seminggu dua kali kita Hamba-hamba Tuhan sejauh Barat ini Berdoa lewat Zoom meeting Berdoa supaya kita meminta Kepada Tuhan Kita minta Supaya pandemi selesai Supaya gereja Boleh kembali beribadah Itu doa-doa kami Hamba-hamba Tuhan Gembala-gembala Sekali lagi Ini dilihat mereka Saya berdoa mereka melihat ini Nah saudara Termasuk saya Ikut seminggu Sekali Kadang Senin saya ikut Kamis Kadang Pak Wasis Juga pernah ikut Saudara ku Pak Markus Asgiyah Juga ikut Nah Saya share lah Apa yang tadi Saya sampaikan Bepada grup ini Kaukah Anda Saudara ku Ada beberapa Teman Yang merespon Dan responnya Ini yang mengagetkan saya Tidak sesuai dengan Apa yang kita doakan Selama ini Ada yang responnya malah negatif Jangan seneng dulu Begitu Kita lihat dua minggu ini Apakah mereka tetap Kuat sehat Atau bergelimpangan Lu kok aneh Mau maaf Bapak Ibu Ini level Hamba Tuhan Yang kita berdoa Ada yang justru Memposting Setelah saya posting itu Mereka posting Fakta yang ada Bagaimana Gambaran COVID-19 Kelas-kelas terbaru Di perkantoran Perkantoran Dan kalau Anda lihat Lebih banyak Di perkantoran Pemerintah Dibanding swasta Belum kan sendiri Saudara Kita gak lihat itunya Tapi saya lihat gini loh Kita ini berdoa Kita ini minta Sama Tuhan Supaya COVID-19 Musim ini selesai Begitu ada berita baik Kenapa kita gak mengaminkan Kenapa kita mengeluarkan Fakta Oh Lihat aja Mungkin dua minggu lagi Bergelimpangan Loh Saudara Ini level Hamba Tuhan Sekali lagi Ini 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 Tiga Menso Saya berani berkata Saya deklarasi Bahwa musim COVID-19 Berakhir Di grup ini Juga gak ada yang Amen Gak ada Loh maaf Saudaraku Jadi apa yang kita doakan Hari ini Maka beberapa tahun yang lalu Ini bicara tentang Iman Keyakinan Teguh kita Dalam Matius pasal yang ke-25 Ayat yang ke-29 Kepada yang mempunyai Setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi Sehingga ia Sama-sama baca Lebih keras Ber Tetapi siapa yang tidak Mempunyai Apapun juga Yang ada padanya Akan diambil Daripadanya Beberapa waktu yang lalu Mungkin Tiga tahun yang lalu Saya khutbah Anda mungkin pernah melihat Ada orang yang sudah Punya rumah satu Kok Tuhan Terasih dua Udah dua Kok Tuhan Tambahi tiga Ada orang yang udah punya Mobil Katakan dua Kok ditambahin lagi Tiga Empat Dan sebagainya Tetapi sebaliknya Kita sering juga melihat Ada orang yang punya Cuma sedikit Yang sedikit itu pun Daripadanya diambil Betul? Ayat ini berlaku Kepada yang mempunyai Setiap orang yang mempunyai Kepadanya diberi Sehingga orang ini Berkelipahan Yang mau katakan amin Ini bicara apa? Anda sudah mempunyai Apa yang kamu minta Amin Tetapi Oh siapa yang tidak punya Apa juga yang ada padanya Akan diambil Kalau kita lihat ini Kayaknya Tuhan kejem Ya? Enggak Ini bicara soal Keyakinan iman Saudara kepada Tuhan Maka dalam Markos 11 ayat 24 Kalau Anda punya keinginan Anda punya kebutuhan Anda punya permohonan Katakan saudara Anda pengen Musim pandemi berakhir Atau Anda yang sedang berdoa Untuk minta rumah Anda yang sedang berdoa Untuk minta mobil Enggak salah Seperti Chris Anak saya Dia kalau butuh bensin Ngomong Bapak minta uang Untuk beli bensin Anak Dan kita boleh panggil dia Bapak Karena kita anak Tugas anak salah satunya Meminta Bapak bingung dong Kalau anak gak pernah minta Anak gue gak punya apa-apa ya Lu gak punya kebutuhan apa-apa Halo? Tugas anak salah satunya Minta kepada Bapak Dan dengar Persediaan Bapak Sekalipun Anda kuras Gak pernah habis Itu Amin Nah Saudaraku Jadi apa yang harus Anda Dan saya lakukan Kalau Anda punya keinginan Anda punya kebutuhan Anda punya permohonan Anda punya satu Kebutuhan Tentang apapun Perhatikan Jangan sungkan Jangan Bukan pamali Ferman Tuhan berkata Dalam Markus 11-24 Mintalah Itu yang pertama Jadi katakan Pak Agus Kaidun Mau minta rumah Minta sama Bapak Bapak Begicot aja punya rumah Siput punya rumah Keong punya rumah Masa Agus Masa Agus gak punya Bapak Minta dong Bapak Minta Setelah itu Kamu apa Berdoa Itu langkah kedua Setelah minta Kamu doa Minta dan doa Berbeda ternyata Minta itu Kamu jelaskan Permintaanmu Doa Itu kamu punya hubungan Dengan Bapak Artinya apa Continue Terus menerus Setelah itu Bagian yang terakhir Percayalah Katakan dengan saya Bahwa apa yang kamu minta Kamu telah Kamu telah Telah menerimanya Koma Maka Hal itu Akan diberikan Kepadamu Maka itu Bisa hari ini Bisa besok Bisa lusa Contoh Chris Fire Berdoa Tuhan Berikan aku teman hidup Minta dan doa Seperti apa Chris Keinginan kamu Tuhan hidup Yang rambutnya panjang Yang cinta Tuhan Yang cantik Chris Ya Minta Kemudian Saudaraku Setelah minta Dan berdoa Percayalah Kamu telah Menerimanya Kamu telah Menerimanya Nah Kata Kamu telah Itu berarti Bukan akan Sudah Menerim Maka hal itu Akan diberikan Kepadamu Kata Maka hal itu Ada jeda waktu Karena Chris Minta Teman hidup Saudaraku Jeda waktu Bisa tahun depan Apalagi Kalau Harvest Yang berdoa Minta teman hidup Bisa Sepuluh Tahun lagi Tetapi Saudaraku Setelah anda Anda sudah menerima Belum Sudah Maka Bapak ibu Bisa lihat Setiap orang Tanya ke saya Pak Agung Gimana Pembangunan BFA Kita bangun IMB Sudah Januari 2021 Kita bangun Cuma BFA 50 ribu Kita sudah Minta Kita sudah Berdoa Kita telah Menerima Nah Empat bulan Ini kan kita Berdoa Tuhan Bapak ini Segera berlalu Tuhan Pandemi ini Sudah berlalu Loh Kalau kamu yakin Percayalah Kamu telah menerimanya Makanya Kenapa Kita deklarasikan Ini musim yang Baru Ini musim yang Baru Katakan Kiri kanan Musim yang Baru Amin Mungkin Mungkin faktanya Saudara Anda yang minta rumah Belum dapat rumah Tapi kan bisa besok Lusa Tahun depan Kalau Anda berkata Pak Tapi kalau lihat gaji saya Kapan saya bisa beli rumah Siapa yang suruh lihat gaji kamu Lihat Tuhan Tuhan punya sejuta cara kok Oh iya Tuhan punya sejuta cara Saya minta sama Tuhan Jiwa-jiwa Saya minta sama Tuhan Gedung gereja Pak Alek berkata Kalau sudah ada tanah Tuhan kasih bangunannya Sudah cukup percaya Amin Nah Saudaraku Kita berdoa Musim pandemi Segera berlalu Sekarang kita percaya Kita menerimanya Maka kita berkata Ini musim yang baru Telah tiba Tepuk tangan paling meriah Amin Nah Baik Kita buka sekarang Satu tawari Pasal 13 Ayat yang ketiga Baiklah kita memindahkan tabut Allah kita Ke tempat kita Sebab pada zaman Saul Kita tidak mengindahkannya Kita tidak mengindahkannya Di zaman Saul Orang Israel tidak mempedulikan tabut Tuhan Di zaman Saul Bangsa Israel tidak peduli Dengan tabut Allah Apa yang Saul Apa yang Saul pedulikan Ini juga yang hari ini Orang pedulikan Dewasa ini Yaitu Saul lebih mempedulikan Lebih mengindahkan Keselamatan nyawanya Maka apa yang Saul Maka apa yang Saul buat Saudaraku Saul memperkuat Tentaranya Saul membangun Kota-kota berkubu Saul membangun Benteng-benteng Pertahanan Saul Saudaraku Melatih pasukan Untuk berperang Saul adalah Raja pertama Israel Maka dia Mengumpulkan Setiap laki-laki Yang dewasa Untuk menjadi Prajurit Israel Karena apa Karena Saul Mempedulikan Keselamatan Nyawanya Yang kedua Apa yang Saul buat Saul membuat Saudaraku Kebun-kebun Gandum Tama Apa Ladang-ladang Gandum Kebun-kebun Anggur Kebun Saitun Saul Memperiodaskan Ketahanan Pangan Pilih Situasi Kondisi Hari ini Begitu Banyak Orang Kristen Orang Percaya Yang sangat Memperhatikan Sangat Mempedulikan Keselamatan Nyawanya Karena musuh Tidak kelihatan Di luar Yang kedua Orang lebih Mempedulikan Keselamatan Ketahanan Ekonominya Ketahanan Pangannya Maka Anda Boleh lihat Saudaraku Kantor-kantor Pasar-pasar Mall-mall Dibuka Dan kita Mulai bekerja Pabrik-pabrik Dibuka Kita mulai Bisnis Kita mulai Dagang Tidak Salah Dengan Semua itu Tapi lihat Saul Lupa Yang hakiki Yang utama Adalah Saudaraku Tabut Tuhan Dan perhatikan Apa yang Saul dapat Dia kejar Dua hal ini Tapi Saul mati Dengan tragis Bunuh diri Dan sepanjang Saul Memerintah Sebagai Raja Tidak Ada Keamanan Tidak Ada Kemakmuran Musuh Sekeliling Merongrong Luar Dan Dalam Itu yang Dikejar oleh Saul Saul Tidak Mendapatkan Hari ini Orang-orang Kristen Saya gak bicara Non-Kristen Orang-orang Kristen Hari ini Lebih mempedulikan Seperti Saul Keselamatan Nyawanya Ketahanan Pangannya Dibanding Tabut Tuhan Ya Tuhan Tahu Maka Di dalam Tabut Tuhan Itu Ada Tiga Benda Saudara Benda Yang pertama Adalah Dua Lempeng Atau Dua Loh Batu Yang berisi Sepuluh Hukum Tuhan Dan Dijabarkan Menjadi 613 Aturan Hukum Taurat Yang Jelas-jelas Apalagi Enggak Bisa Apalagi Melakukannya Nah Saudara Dua Loh Batu Ini Menggambarkan Standar Hidup Yang harus Dipenuhi Oleh Manusia Tetapi Kita Enggak Bisa Melakukan Artinya Berarti Saudaku Kita Itu Gambar Pemberontakan Kita Kepada Standar Yang Tuhan Tetapkan Yang Kedua Ada Buli-buli Berisi Mana Ini Menggambarkan Penyediaan Tuhan Perhatikan Tuhan Menyediakan Jangan Khawatir Jangan Takut Untuk Apa Yang Kamu Makan Untuk Apa Yang Kamu Minum Sehelai Rambut Jatuh Dari Kepalamu Itu Seizin Tuhan Apalagi Nyawamu Yes Amen Kalau Tuhan Belum Mengizinkan Anda Mati Mau Ada Mesiu Ada Granat Ada Apapun You Enggak Akan Mati Revival Kecelakaan Tuhan Belum Mengizinkan Dia Mati Sudara Mobil Penyet Kayak Tempe Penyet Bahkan Sudaraku Patah Tulang Aja Enggak Harvest Cuman Lari Jatuh Tulang Patah Kalau Dipikir Lebih Ting Gimana Kecepatan Harvest Lari Dengan Mobil Sudaraku Dujero Halo Betul Oh iya Bahkan Sudaraku Pak Damanik Petugas Atau Pegawai Jasa Marga Melihat Kondisi Begini Seratus Kecelakaan Dengan Mobil Begini Pasti Korban Itu Mati 98 Itu Mati Pak Satu Cacat Semur Hidup Satu Lagi Revival Itu Memang Ada Luka Di kiri Atau kanan Saya lupa Dijahit Karena keluar dari Mobil Dia tergores Itu Tanda Cinta Tuhan Jadi Waktu Dia Mandi Dia ingat Bekas Jahitan Artinya Kalau memang Tuhan Belum Mengizinkan Yaudah Sehelai Rambut Kalau Tuhan Tuhan Gak Ijinkan Gak Akan Jatuh Jadi Bagi Bapak Ibu Surah Yang Sudah Gak Ada Rambut Khususnya Bapak Bapak Berarti Tuhan Ijinkan Sudah Amin 15 tahun Lalu Rambut Saya Ini Herman Velani Aja Kalah Ngetawain Gembalannya Suka Cinta Hati 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 Awas Awas Kemarin Saya Sudah Dapat Flyer Dari Staff Fultamer Saya Lihat Harvest Harvest Mirip Bapak Beda Rambut Masih Kanak Ini Udah Rambut Generasi Sweet Menjelang Sweet 60 Tapi Makin Tua Saya Lihat Makin Kece Haleluya Saya Lihat Foto Saya 10 Tahun Lalu Dengan Sekarang Lebih Ganteng Sekarang Ya Itulah Kasih Karunia Tua Kemudian Saudaraku Benda Yang ketiga Adalah Tongkat Harut Yang Pernah Bertunas Ditaruh Di Dalam Tapi Itu Menggambarkan Pemberontakan Manusia Pada Otoritas Yang Tuhan Beri Siapa Otoritas Suami Orang tua Pemimpin Di kantor Pemimpin Di gereja Kita Minimal Pernah Gataat Dalam hati Atau Atau Untah Terucap Dan Semua Penda Itu Ditaruh Di Dalam Tabut Ditutup Dengan Yang Namanya Tutup Pendamaian Kenapa Disebut Tutup Pendamaian Karena Itulah Tutup Untuk Berdamai Dan Tutup Pendamaian Itu Diperciki Dengan Darah Anak Domba Yang Tidak Bercacat Celah Yang Disembleh Darahnya Dipercikan Selama Ditutup Pendamaian Ada Darah Maka Bapak Hanya Itu Saja Tepuk Tangan Paling Meriah Bagi Allah Katakan Amin Yes Tau Kau Sudara You are Love You are Blessed Bukan Karena Lu Bikin Benar Nanti 6 bulan Lagi Kita Hatam Semua Alkitab Jangan Berpikir Anda Setelah Tamat Alkitab Terima Kasih Tuhan Sekarang Saya Berkenan Karena Saya Udah Tamat Alkitab Bukan Itu Yang Membuat Kamu Berkenan Yang Membuat Kamu Berkenan Karena Apa Sudaraku Semua Dosa Dosa Anda Tadi Ditutup Dengan Tutup Pendamaian Tutup Pendamaian Darah Anak Domba Ini Menggambarkan Darah Yesus Amin Lebih Mantap Katakan Amin Nah Darah Yesus Inilah Yang Bapak Lihat Nah Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Kenapa Daud Mengindahkan Ini Karena Daud Tahu Musa Memimpin Bangsa Israel Dengan Tongkap Tetapi Yosua Memimpin Bangsa Israel Menaklukkan Negeri Menyebrang Sungai Yordan Merobohkan Tembok Heriko Tabut Tuhan Yang Di Depan Dan Saudaraku Kemana Mana Mereka Menaklukkan Satu Kota Demi Kota Apa Yang Yosua Lakukan Tabut Tuhan Di Depan Nah Ini Kenapa Kenapa Daud Mengindahkan Ini Karena Dia Tahu Dan Tutup Pendamaian Kemudian Saudaraku Ada Dua Malekat Yang Disebut Gerubim Dengan Kedua Sayapnya Menutupi Wajahnya Dan Siang Dan Malam Hanya Berkata Holy 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 Kudus 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 Engkau Ini Bicara Gersif Jadi Saudaraku Tak pun Tuhan Katakan Dengan Saya Hanya Bisa Dihadirkan Dengan Dua Hal Yang Pertama Memberitakan Darah Yesus Maka Saudaraku Selama Ada Darah Yesus Disitu Ada Hadirat Tuhan Maka Kenapa 148 Hari Kita Terus Perjamuan Tuhan Ingat Baik-baik Ada Berapa Tulah Tuhan Atas Mesir Tolong Jawab Yang Bisa Jawab Saya Ajak Makan Siang Ini Benar Di Rumah Makan Padang Sederhana Berapa Sepuluh Sebutkan Satu Persatu Pasti Tidak Apal Karena Tidak Apal Tidak Jadi Haleluyah Oke Saya Kasih Tahu Saudara Saya Juga Tidak Apal Ya Ada Tulah Es Tulah Belalang Tulah Nyamuk Tulah Air Jadi Darah Tulah Kegelapan Dan Sebagainya Sembilang Tulah 430 tahun Bangsa Israel Menjadi Bangsa Budak 430 tahun Keadaan mereka Menderita Kesakitan Miskin Sengsara Sembilang Tulah Tidak Membuat Mereka Bisa Lepas Dari Perbudakan Sembilang Tulah Tetap Mereka Menjadi Bangsa Budak Tapi Tulah Yang Terakhir Apa Yang Tidak Bisa Dilakukan Sembilang Tulah Bisa Dilakukan Satu Yaitu Darah Yesus Darah Yesus Berhatikan Baik-baik Darah Yesus Yang Membuat Bangsa Israel Merdeka Karena Besok Merdeka Kita harus Merdeka Masker Saya Merah Putih Ini Saya Ulangi Kalau Saya Ngomong Merdeka Anda Angkat Tangan Merdeka Amin Sembilang Tulah Saya Ulangi Karena Anda Belum Bangun 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 Sembilang Tulah Perhatikan Dengan Saya Katakan Dengan Saya Sembilang Tulah Tidak Mampu Mengeluarkan Bangsa Israel Dari Perbudakan Dari Kemiskinan Dari Penyakit Dari Penderitaan Tapi Darah Membuat Mereka Merdeka Amin Tempat Tangan Buat Indonesia Amin Besok Indonesia Merdeka Amin Yang keberapa Yuk Pak Kiking Tahu gak Yang lain Diam Pasti Lupa 75 Puji Tuhan Tumben Ingat Saudara Haleluya Amin Saudara Ku sembilan Tulah Tidak Mampu Mengeluarkan Bangsa Israel Dari Perbudakan Dari Dosa Maka Dengar Saudara Yang dikasih Tuhan Tapi Darah Membuat Mereka Merdeka Darah Membuat Mereka Bebas Darah Mengeluarkan Mereka Dari Kematian Darah Mengeluarkan Mereka Dari Penyakit Dari Kemiskinan Dan Alkitab Mengatakan Tidak Satupun Dari Mereka Yang Sakit Yang Lemah Yang Miskin Karena Darah Yesus Maka Saudara Dau Tau Itu Apa Yang dikejar Saul Memang Tidak Salah Dia Mengutamakan Keselamatan Nyawanya Dan Nyawa Bangsanya Apa Yang dikejar Saul Ketahanan Bangan Tidak Salah Tapi Apa Yang Saul Dapat Dia Tidak Mendapatkan Apa Yang Dia Kejar Tetapi Dau Mengindahkan Dia Ingat Dia Tau Kisah Raja Dia Tau Kisah Hakim Hakim Dia Tau Sudaraku Apapun Yang Dilakukan Oleh Yosua Dan Sebagainya Dia Tau Selama Tabut Itu Dibawa Kemana Mana Sebab Di Dalam Tabut Ada Tutup Pendam Berarti Membawa Hadirat Allah Sama Saja Memberitakan Kematian Tuhan Jadi selama Kita Perjamuan Tuhan 1 Korintus 11 Berkata Kamu Memberitakan Kematianku Sampai Aku Datang Selama Kita Memberitakan Kematian Tuhan Dengar Baik-baik Wabah Tulah Tidak Berani Mendekat Kepadamu Amin Saat Keluaran Pasal 12 Ayat 13 Mengatakan Demikian Dan Darah Itu Menjadi Tanda Bagimu Pada Rumah-rumah Dimana Kamu Tinggal Apabila Aku Melihat Darah Itu Maka Aku Akan Lewat Daripada Kamu Jadi Tidak Ada Tulah Kemusnahan Di Tengah Kamu Apabila Aku Menghukum Tanah Mesir Perhatikan Baik-baik Iblis Pun Menghormati Darah Kenapa Karena Tidak Berani Maka Sepanjang Anda Dengan Hormat Maka Saya Minta Bapak Ibu Jangan Sampai Satu Haripun Engkau Lewat Dari Perjamuan Tuhan Saya Juga Kalau Dipikir Ngelakuin Ini Saudaraku Saya juga Terikat Tiap jam Tujuh Waktunya Saya mungkin Lagi Ngapain Saya harus Melihat Kebutuhan Umat Tuhan 148 Pak Stephen Dalam Kesibukannya Beliau Tidak Lebih dari Lima Kali Golong Karena Mungkin Tugas Rapat Dengan Kapolda Atau Ketiduran Di jalan Karena Pulang Dari Pelabuhan Ratu Atau Sukabumi Kecapean Nah Saudara Mari Di Tengah Tengah Saudara Nangkring Di Angkringan Ya karena Beberapa Tengah Lalu ya Buka Tengah Saya ke Angkring Hanya Buka Tengah Saudara Saudara Perjamuan Dulu Kenapa Sebab Ini Di Dalam Tabut Ada Percikan Darah Setiap Anda Dan Saya Mengadakan Perjamuan Kita Sedang Mendatangkan Hadiran Tuhan Dan Apa Yang Saud Kejar Justru Diperoleh Daud Anda Boleh Lihat 40 Tahun Daud Pemerintah Keamanan Atas Negeri Kerajaan Sekitar Bahkan Setor Upeti Sebagai Tanda Takluk Tunduk Di Jaman Saud Kerajaan Sekitar Perang Terus Tidak Ada Keamanan Kejolak Terus Baik Luar Maupun Dalam Pemberontakan Dari Dalam Pemberontakan Dari Luar Saat Ada Wabah Apa yang Daud Lakukan Dia Memberitakan Kematian Tuhan Dengan Cara Menyembeleh Korban Di Kebun Aruna Arauna Di kebun Arauna Maka Tullah Itu Berhenti Saya Percaya Yang kita Lakukan Ini Profetik Dan Dengan Iman Percayalah Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Yang Kedua Saudara Bagaimana Cara Menghadirkan Tuhan Tabut Tuhan Itu Kita Hormati Dengan Cara Apa Dengan Cara Seperti Ini Kita Kumpul Kita Worsif Maka Mulai Senen 31 Agustus Senen Sampai Sabtu Kita Ibadah Pondok Untuk Jemaat Kita Buka Jam 11 Sampai Jam 12 Kecuali Sabtu Doa Fajar Senen Sampai Jumat Senen Selasa Rebu Kemis Jumat 10 Sampai 11 Kita Worsif Kenapa Masmur 22 E3 Padahal Dialah Engkau Yang Kudus Yang Bersemayam Di atas Uji Kujian Orang Israel Di Dalam Gambar Tabu Tadi Perhatikan Saya Lihat Saya Di dalam Gambar Tabu Tadi Dua Malaikat Dengan Menutupi Mukanya Dengan Sayapnya Dia Sedang Worsif Tuhan Tidak Bertahta Di gedung Yang Bagus Apalagi Gedung Yang Jelek Tuhan Bertahta Saat Saudara Dan Saya Membangun Membangun Tahta Dan Tahta Yang Kita Bangun Adalah Ujian Penyembahan Kita Worsif Bukan Sungut Sungut Tapi Ucapan Syukur Ucapan Syukur Oh Ani Yo Presen Lo Oh Ani Yo Presen Lo Mari bangkit Berdiri Persiapkan Perjaman Kudus Spirit Spirit Hope Throw Me Closer To You Lord Into My Heart Oh I Need Your Presence Lord Oh, I need your presence, Lord Spirit of hope, throw me closer to you, Lord Spirit of life, flowing into my heart As I worship you Sementara kami memberitakan kematian Tuhan dan menyembah engkau Kami menghadirkan Tuhan di kota Bandung, Bandung Raya dan di Indonesia Maka Tuhan yang berperang, kami diberi kemenangan Tuhan memberikan hikmat kepada para ilmuwan untuk menciptakan vaksin Saya berdoa di dalam nama Yesus Covid-19 sudah berakhir Vaksin mulai Dalam nama Yesus, di Indonesia segera terjadi percepatan Sehingga tidak ada lagi kematian Tidak ada lagi yang tertular Tidak ada lagi yang sakit Bangsa kami aman Bapak Bialani menjadi gantung terbaik Di saat kami merayakan ulang tahun bangsa kami Yang ke-75 Kami menghadirkan engkau di Indonesia Maka kami percaya Apa yang dikejar oleh Saul Yaitu keamanan, keselamatan Itu akan diterima oleh orang-orang Yaitu saudara dan saya Yang mengindahkan hadirat alam Dan apa yang dikejar oleh Saul Ketahanan bangat Ketahanan ekonomi Itu juga akan terjadi bagi saudara-saudara dan saya Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia Maka hari ini kami deklarasikan Indonesia sejahtera Bandung sejahtera Dalam nama Yesus Ekonomi Indonesia pulih Aku deklarasikan Musim pandemi Katakan Musim pandemi Telah selesai Telah berakhir Bangsa kami Memasuki musim yang baru Musim kelimpahan Kemenangan Kesehatan Kesebuan Kebangkitan Haleluya Haleluya Angkat roti dengan tangan dan kanan Bapak Ibu lebih tinggi dari kepala saudara Setiap kali kamu makan tubuh dan minum cawan ini Makan roti dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Darah Kristus adalah tutup pendamaian saudara dan saya Dengar baik-baik Iblis pun menghormati darah Yesus Maka saya percaya Saudaraku yang menghormati perjamuan Tuhan Tullah wabah virus Iblis Tidak bisa menyentuh engkau Tidak bisa menyentuh engkau Karena darah Yesus membungkus saudara dan saya Aku dan seisi rumahku Terlindung oleh darah Yesus Haleluya Tuhan Yesus memecah-mecahkan Mengucap berkat Memecahkan dan memberikan roti ini kepada murid-muridnya Dan berkata Inilah tubuhku Ambillah makanlah Tubuh Yesus terpecah-pecah Supaya tubuh saudara dan saya menjadi utuh dan pulih Kau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus Ambil dan makan dalam nama Yesus Angkat cawan dengan tangan-tangan saudara Ini darah Yesus Inilah tutup pendamaian Membuat engkau dan aku Berkenal Dibenarkan Yang percaya ini darah Tuhan Yesus Ambil dan minum dengan huruf Darah inilah Yang membuat bangsa Israel merdeka Apa yang sembilan tulah Gak bisa lakukan Untuk menghancurkan hati Firaul Bisa dilakukan dengan darah Inilah Darah Yesus ini Aku sudah memberitakan kematian Tuhan Ambil Darah Yesus Karena kehadiran Tuhan Hanya terjadi jika gereja Lakukan Memberitakan kematian Tuhan Yang pertama Yang kedua Menyembah Tuhan Setiap hari Dan dalam ibadah On-site Secara korporat Kita menghadirkan Tuhan Mari pedulikan Tapi Allah Lebih dari yang lain Maka keselamatan nyawa Keselamatan pangan Akan diberikan kepada saudara Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Mari buka hati Juga berkati setiap tangan Yang membawa persebah Yang membalikan perpuluan Tuhan berkati Berlipat ganda Tuhan buka tingkap langit Bagi mereka No more sickness No more weakness No more poverty Aku deklarasikan di dalam Yesus Tidak satupun dari Anda Yang sakit Yang lemah Yang miskin lagi Tidak ada harapan Untuk kau sakit Tidak ada harapan Untuk kau miskin Tidak ada harapan Untuk kau lemah Engkau diberkati Apa yang kau perbuat Tuhan menjadikannya berhasil Yang percaya Dalam nama Yesus Sama-sama berkata Amen Leput tangan paling meriah Haleluya Amen Sobat maestro Anda baru saja Mendengarkan ibadah raya Bersama gereja Betani Fresnointing Terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat hari minggu Dan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih